Terizla, ini Martis-Martis Jungle, Terizla-Terizla XP dan juga Kufra-Kuhra Rom Kufra-Kuhra apa yang Rom? Kufra lah Ya itu Lah? Dan juga Arceo, adanya Valentina, Franco, Pakito, Baxia dan juga Kari Akhirnya aku melihat lagi ada yang Baxia disini mainkan Karena di match sebelumnya Baxia di-ban ya Baxia di-ban dan juga di-ignore ya Tadi sempat di-ignore completely, gak di-pick up sama sekali Tapi berkali-kali juga sempat dilakukan ban di second phase-nya Tapi ya segera berang-berang bawah kawat Mari kita berangkat ke Unipin Lady Series Season 3 Ya Season 3, hari ketiga, minggu pertama Untuk bukan minggu ketiga Belum, masih lama sih kayaknya Masih lewatin minggu kedua dulu Tadi kita mau masuk ke dalam Land of Dawn Game kita yang pertama antara GFX Basra yang melawan RRQ Bika So, ini dia Yes, yes, yes Nah, kalau kita ngomongin masalah Beda nih Beda nih Tunggu ben, seharian ini kita sama mulu nih soalnya Betul Betul Ya, tapi dari rotation-nya bakal sama-sama bagus sih Kalau menurut aku sih Kayak, karena Kimika punya potensi yang bagus Apalagi di sini juga permainan yang lebih kadang Oho, di-reset Bakal memberikan sedikit waktu lagi untuk main lane Cuma untuk dapetin ke arah Orange Buffet Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Zoe Jadi Zoe bakal cukup nyaman untuk berfarming-farming Ria terlebih dahulu Ya, dengan adek tadi bagian yang diberikan ya Space-nya oleh Gio Goy Karena Orange Buff-nya Lihat Ini udah dapetin dua buff dari seorang Zoe Sementara dari main lane masih butuh Ada lagi waktu yang coba untuk didapatkan Karena lihat permainan rusuh banget Dapat orang udah mulai menginfasikan oleh jungler Yang dibeli ke oleh teman-teman dari GPS Basrang Tapi Gio Goy dan juga Lele Pingkan Dengan ada yang Lele HP Di sana justru malah harus kehilangan satu nyawa Lele Pingkan pun Apakah akan coba untuk tersusul, yes? Itu dia, dua nyawa dihilangkan Laka yang baik sebenarnya tadi ya? Agak sedikit Agak sedikit jauh sih mainnya sih Memang tadi rencana pengen ngambil lagi Orange Buffet Tapi sayangnya emang hook-nya gak dapet Tapi ketika disusul balik sama seorang Gio Goy Itu Lele Pingkan kayak rame banget kan ke arah sana kan Dan itu agak sedikit membuang Satu membuang banyak waktu Dua, jadinya malah ke pick off sama seorang LW Karena kita tahu penalty zone dan damage-nya dari seorang Teriza di early itu bakal sakit juga sih Yes, dan persentase dari adanya hook yang dimiliki oleh Gio Goy ini serem banget Beberapa kali, selalu on point juga Tapi seenggaknya walaupun memang dua nyawa ditukarkan di awal Tapi itu memberikan satu efek snowball yang cukup besar juga untuk seorang Zoe Karena kan menghambat melee-nya untuk bisa dapetin level kan Ya 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 Udah beda dua level loh bahkan loh Makanya Kayak slowing-slowing down-nya lumayan sih Kalau menurut aku sih Buat nge-stopin melee-nya sendiri ya Karena melee-nya pun sempat berfokus lagi ke arah Orange Buff-nya Dan sampai menggunakan Retribution Battle of Retrie Tapi sepertinya di arah bottomline bakal agak sedikit seru dia kali ini dengan cincel yang ditemenin sama dengan presence dari seorang melee-nya sendiri Tapi melee-nya pun gak ingin terlalu gegabas Karena memang turtle lagi spawn di arah topline Dan tau sudah memberikan informasi ke arah teman-teman dari tim GAPEX sendiri sedangkan Gio Goy Terus-terusnya membuka jalan tapi lihat di sebelah sana turtle Masih bisa bersihkan sama seorang Zoe tapi lihat di sebelah sana Breath of Ocean Belum bisa mendapatkan siapa pun tapi lihat malah bunyi yang harus di pick off Dengan kehadiran dari serang Levy di sebelah sana sedangkan LA Kayaknya dia paksa untuk mundur sejauh mungkin Lele Pinkan Belum maju HGP yang dikeluarkan kali ini terlihat di sebelah sana Final T-Zone dibalikan lagi karena teman-teman dari Area Kimika dan Area Kimika Malah menerima depan yang cukup besar dan dibalaskan lagi dengan Lele Pinkan Yang berhasil di pick off oleh seorang melee kali ini Hmm agak bingung ya tadi pergerakannya Aku pikir sebenarnya dengan Gio Goy kan emang tadi pas lagi timpeng itu belum level 4 ya Terus dia udah level 4 Tapi gak coba untuk join the fight Dia lebih milih untuk tadi nemenin Levy di lini tengah Dan justru malah dari Lele Pinkan yang coba inisiasi war malah jadi gak ada follow up gitu Hmm agak sedikit sayang tapi gak masalah kita sudah bakal melihat lagi kali ini Ash masih butuh space nya sendiri untuk bisa menampakkan pendipun di gold juga tentunya Karena kan beda range ya dari Brody dan juga Carrie Ya beda tapi dari sana lagi lagi-lagi Ironhook berhasil connect Tapi masih ada Breath of Ocean dan juga Rogueways kali ini Coba dia menampakkan gini dan Tal berhasil untuk selamat Sedangkan dari Seraphuni yang justru harus terpunish kali ini Walaupun menukarkan dengan seorang Gio Goy Yang berhasil di Pickle Agak sayang sih tadi Satu hit terakhir ya tapi karena emang untuk di early damage nya belum terlalu sakit Masih cukup aman untuk bisa mundur terlebih dahulu dari Tal nya itu sendiri dan sementara Cicilan tapi cicilan damage yang diberikan ini udah mulai agak berhasil ya Sama seorang Levy sendiri sedangkan dari seorang main lane posisinya langsung ke reveal Karena ada Shield United dari seorang Bugs ya Tapi namanya juga seorang Martis ya Kalau ngomongin Martis pasti udah ada Mortal Coil Ada Azura Aura juga jadi gampang banget untuk escape Dan kalau kita lihat di area tengah pun dari seorang Zwei mereka coba untuk memberikan informasi sebanyak mungkin Karena teman-teman dari area Kimika Sedangkan Ash diem-diem kayaknya ngumpulin gold cukup banyak nih Hmm ya harus bisa dapetin space dulu sih Gold harus diamankan untuk di early nya supaya nanti damage nya bisa lebih berhasil lagi Tapi sudah mulai terlihat juga ada adanya satu boss setup di area turtle Yang udah mulai coba untuk di arahkan aja ke lini belakang ditarik lagi Tapi lihat jeb di early di belakang yang ternyata masih bisa didapat Dengan ada satu warna debution Tyrant Rage Konekara 2 player sekaligus Banyak malah peperangan yang terjadi disini Rogue Wave belum cukup damage yang berhasil diterima Kalau ini justru malah harus menerbangkan 2 player dari area Kimika Membuat mereka harus mundur terlebih dahulu Oke mungkin dari seorang Zwei nya bisa dapetin turtle ya Tapi ditukarkan dengan 2 nyawa nih jadi bisa dibilang gak worth it juga sih Karena kehilangan Levi dan juga Gyogoi sih ya Kayak Gyogoi udah 3 kali terpik off sejauh ini Dan 3 kali itu diberikan karena teman-teman dari GAP Express dan especially Meilin Kita tadi sempat membahas sedikit dimana awal-awal Meilin itu benar-benar tertinggal level Tapi kalau kita lihat secara sekarang Zwei dan juga Meilin Lihat seberapa aktifnya seorang Martis Dengan adanya 301, 4 participation Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Zwei Dia baru memiliki 2 partisipasi saja Yes level masih dipimpin sama seorang Zwei Dan aku yakin juga Zwei sangatlah tanky Tapi ketika kita tahu kemampuan dari seorang Martis itu seperti apa Dengan Mortal Coil, Ashura, Aura Ditambah dengan Decimation bakal cukup berdaya Tapi sudah saya langsung commit karena serang Lele Pingka Dengan adanya Breath of Ocean, Tire Raid, Serang Revenge yang penting Kau dapat Lele Pingkan Ya itu cepat banget sih tadi ya follow up dari Tire Raid yang keluar Tapi lihat sudah ada satu buah konsil yang dipop up Kali ini mencoba untuk langsung aja beledihan berhasil connect disana Tapi terlalu jauh dive in-nya Elway masih cukup aman untuk mundur lebih dahulu Sudah ada satu buah follow up juga dari Tal Kali ini baru join the fight Sementara hanya 2 player aja dari si RR Jumika terpaksa GioGoy membuka ada satu buah flicker Untuk melakukan set up defensive Tapi Zwei kali ini menjadi target pertama Ocean Oddity Kayaknya bukan target yang tepat dari teman-teman GPX Bassranks Jika ingin menargetkan ke orang-orang Zwei sendiri Sekarang jari selain cincal mulai bergabung ke arah tengah kali ini 7-2 dengan menit ke-6 menuju menit ke-7 kali ini 2000 gold berhasil dikampungi oleh teman-teman GPX Bassranks Yes, udah mulai berasa ya perbedaannya Gap point-nya 2000 lumayan cukup lah Untuk bisa menjauhkan lagi leveling yang ada juga tentunya Apalagi dan adanya 2 outer turret yang udah dikantongi di tangan GPX Bassranks Otomatis rotasi bakal jauh lebih leluasa Dan sekarang sudah adanya satu buah set up Menuju ke arah turtle Yang sudah terlihat juga disana cukup padat merayap Cukup ramai ternyata Dan gak kali kontesin nampaknya Oho turtle Siapa kan nampakan sosial dapetin ke turtle Kali ini Ironhook Tidak berhasil menarut ke siapapun Wawan memberikan informasi tersendiri Tapi Melayn Masih bisa nukesekir karena tertulunya Kali ini Zoe Sayang sekali kalah dalam Battle of Retribution Ya ini seru banget sih Karena bener-bener kontesnya kontes retri gitu Jadi cukup aman Tapi kita bakal melihat dulu adanya Technical issue yang terjadi ya Ternyata Berarti it's okay Kita bakalan mempersiapkan yang terbaik lah Untuk seluruh player yang bermain Sebenarnya cukup berbahaya menurut aku disini adalah Terizla sih Terizla Aku lebih prefer Kari dibandingkan dengan Brody Ini aku ya Kalau late game iya Aku lebih prefer jauh banget karena Kari Makanya ini bisa jadi PR untuk Gpx Bahasin gimana mereka bisa menyelesaikan gamenya Supaya Kari tidak terlalu scaling karena late gamenya nih Ya makanya mereka coba untuk Tabrak early Tabrak early Tabrak early Ditambah lagi dengan adanya beberapa Objektif yang sudah dikantongi di tangannya Gpx Yang membuat mereka lama-lama juga Sudah mulai snowballing gitu Snowballing Sudah banyak yang didapatkan gitu Karena banyak hal yang menarik juga Yang ditunjukkan kali ini dari Gpx Dan kalau kita lihat dari LW LW itu punya performance yang bagus banget Tadi dengan dua kill yang pertama-tama dia dapatkan Dan tiga asis kali ini Lele Pingkan dibuat tidak banyak bergerak Lihat berapa kali Lele Pingkan harus mengorbankan dirinya Dan ketika dia reveal posisinya ada di sebelah mana Dia pasti langsung ke pick off Itu jadi jalan yang cukup berat gitu loh Ketika move-man yang ditunjukkan sama teman-teman Dari Area Kimika itu kayak kebaca sama Gpx Terutama ya Gio gue ini punya PR yang cukup berat Untuk melakukan Iron Hook Untuk fokusin ke arah teman-teman dari Gpx Iya walaupun sebenarnya memang selalu on point juga ya Dengan Iron Hook yang connect terus Tapi kita sudah mulai melihat juga adanya switch position ya Dari Ashnya Kali ini sudah mulai pindah ke arah ini atas Tapi lihat langsung aja Dari Ternan Red Sande pop-up Tapi ternyata tidak ada follow-up sama sekali Memangsa harus hilang begitu aja Oh Bang Ternan Revenge ternyata tadi Belum sempat coba untuk melakukan flicker Udah hilang dengan ada damage yang masuk banyak banget Ke arah tubuh dari seorang tol itu sendiri Menembangannya dari tol Tapi ini sudah mulai keep up nih Sedikit demi sedikit Dari teman-teman Arak Kimika berhasil connect tadi Ke arah seorang FUNI Tapi tidak ada yang bergolah dengar Karena ada Ternan Sofobia sih Kayak mereka takut sih ketika mereka udah Oh kena air Udah fokus udah apa segala macam Masih ada Ternan Sofobia nya ke pop Wah itu pasif yang paling menyebalkan sih Kalau menurut aku di Mawai Legends sih Bener Udah mau mati Penuh lagi lah Penuh lagi Wah Itu kayak Kayak ini ya Kayak Lilia ya Iya Flexius nya Iya bener-bener Bisa riset lagi HP barang terlalu Dilihat dengan adanya satu buah Teran Revenge Yang udah mulai dipampau disana Tapi lihat Adanya satu buah Penalty Zone Mengarah kalian di belakang Tapi tidak untuk seorang Zwei disana diharus oleh 5 player sekaligus Dan hilang 2 player dari sisi arah Kimika Ini menjadi angka yang sangat-sangat buruk tentunya Karena mereka kehilangan 2 player sekaligus Ditambah lagi Gpx bakalan cukup leluasa Untuk bisa mendapatkan Lord nya Tanpa diganggu sangat sekali Yes Dan kali ini yang bisa dilakukan oleh arah Kimika Dan melakukan hal lainnya Karena serang LW Tapi LW bener-bener tanky banget Dan bahkan Malah memukul bunuh teman-teman Dari arah Kimika Tanpa terpik off Kali ini LW masih survive Dan memberikan waktu untuk Gpx BuzzRank Mendapatkan hal yang diinginkan Lord Pertama di game kali ini Dan Lord Akan marching langsung Ke arah bottom lane Dari Gpx BuzzRank Menuju Arah Kimika Ya ini Bakal menjadi Satu boostingan lagi juga Tentunya Apalagi Aduh dapet gak ya Oh Masih dapetin nota rate nya Berarti sedihnya masih ada cicilan Untuk nanti ke arah Inhibitor Tapi lihat Satu demi satu Dari Objektif yang dimainkan oleh Gpx BuzzRank Kali ini udah mulai bisa Mengantongi tiga lane sekaligus Which is good Karena mereka bisa jadi Semakin fleksibel lagi nanti Untuk melakukan rotasinya Dan inner turret Sedikit demi sedikit Sudah mulai dicicil kali ini Yes Tapi lihat sebelah sana Ada Giogo yang maju ke arah depan Melakukan surprise Langsung berladihan Masa kerapi LW Tapi LW bukan target tersebut Masih cukup sekarat Kali ini Tapi lihat Final design pasti dibuka Giogo berarti Tapi lihat Dari sisi belakang May lane Menggunakan satu Mortal Coil nya Hanya untuk menyelamatkan diri Sedangkan Lord Masih marching ke arah bottom lane Dan teman-teman dari Gpx Sepertinya akan berfokus Ke arah mid lane Ke arah top lane Biar semua wavenya Masuk ke arah Error kimika Memberikan pressure Walaupun mereka Sudah kehilangan tall Di arah bawah tadi Yes Dan itu lihat tadi Ada iron hook yang Sebenarnya konek ke arah mid lane Tapi kan dia bisa imun Bisa imun Jadi masih bisa escape juga tentunya Toing Iya Ini belinya dari Martis tuh gitu sih ya Toing Dia bisa kayak gitu Ting Gitu kan Oh gitu kah Ting 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 Itu kayak bel anak-anak sekolah Ting 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 Kalau udah mau balik ya Tapi Slow but share Di sini udah mulai Enak banget sih Pergerakan yang dibeli Kalau teman-teman dari Gpx Basreng Temponya jauh lebih enak ya Lebih enak Karena kan permainan objektif Yang udah mereka ngantongi gitu Jadi mau pergi ke atas Bawah tengah Semuanya laluasa gitu Sementara Mau gak mau disini Zwei bakal coba Untuk membuka Adanya vision Tapi lihat permainan objektif banget Dengan ada satu buah retribution di pop-up Tapi final season Yang konek Karena tiga player sekaligus Ada bloody hunter Juga iron rock yang konek Tapi ternyata disini Tidak bisa pergi kemana-mana Dari Livy Yang mencoba untuk ngopi Ke arah Seorang Meilin Tapi tidak bisa berbuat Banyak Misalnya dua player aja Kalian dari Ash Dan juga Lele Pingkan Itu Satu momentum cantik Dari LW sih Konek Karena tiga player sekaligus Empat Wah gila sih Itu empat tadi sih Ntar kita lihat ya Dari highlight ya Pasti ada tuh Momen itu Itu empat orang tepuk gitu kan Langsung lah satunya kabur Flick Oh Lele Pingkan ya Berarti yang kabur Karena Ashnya ada di bawah Tapi Gak tau tadi ada kabur Tapi kita lihat kali ini High ground mulai diincar Dan inhibitor di arah tengah Langsung didapatkan Begitu saja Game ini sangat luar biasa Dari seorang LW sih Ini opening up-nya ini loh 10 participation Dari total 12 Di game kali ini Walaupun sebenarnya Memang game ini dari Ash Sudah mulai berasa Dikit-dikit Dikit-dikit ya Bener Tapi Agak sedikit susah juga Mereka untuk bisa maju Karena mau maju Takut kena surprise Dari adanya Huni ya Yang dengan adanya Clock of Destiny Dan juga Genius 1 Itu mungkin Nanti akan mengarah-arah Bisa ke arah Holy Christ Maupun Divine Glyph Tapi Kita melihat Adanya permainan Objektif lagi Kali ini dimainkan Lord yang sudah ter-enhance Dari seorang Geogoy Langsung hilang Begitu saja nyawanya Tapi Lord bakal coba untuk Di-reset terlebih dahulu Coba untuk mendapatkan Ada satu buah Tanpa memori Di sana berhasil Menubangkan satu lagi player Dari Anarchy Mika Hilang dua Sementara ini Bakal jadi satu momentum Lagi tentunya Untuk GPX bisa mendapatkan Lordnya Cukup nyaman Lord kali ini Menjadi target utama Dan sepertinya Tidak akan pernah bisa Di kontes Untuk di game kali ini Dari sisi Lord yang barusan Karena menurut aku Posisinya tidak bagus Bukan dari Anarchy Mika Yang tadi Kayak Movementnya dari Sisinya Geogoy Benar-benar sudah bagus Banget ditubuh Open up vision Tapi ketika Ada barier di area depan Apalagi Melian yang benar-benar Bisa menggunakan Decimation-nya Untuk nge-clear satu Dan itu teman-teman Dari Anarchy Mika Langsung kayak Oke mundur Mundur, mundur, mundur Dan ketika mundur Decimation kita tahu ya Movement speednya Jadi nambah cepat banget ya Ngejar itu jadi enak Kalau sudah dapetin satu Udah jadi snowball banget tuh Nah itu Itu dia gitu loh Apalagi tadi Tornel Park Memory Ditama dengan Ocean's Oddyty Itu udah dapet poin kedua Buat GapX Blastery Kondisi tersebut Membuat teman-teman Dari Anarchy Mika Jadi kayak Lumayan struggle Tapi S Dia menjadi kuncian penting sih Kalau misalnya Dia bisa dapetin Posisi yang bagus banget Untuk nge-clear teman-teman Dari GapX Blastery GapX Blastery mungkin Bakal kesulitan Karena dia punya item ketiga kan Karena dia udah punya Ke arah Coruscant Coruscant Udah Golden Stuff Udah DAS juga udah Tapi Dia harus muncul Kalau misalnya Udah pada keluar nih Adanya LW Distan Wuh Air menurut kembali Cukup bagus Dan berhasil mendapatkan nyawa Dari seorang tel Immortal yang dipecah Ada satu buah Tornel Park Memory Tapi ternyata Masih akan coba untuk bertahan aja Dari gempuran yang ada Kali ini masih bakal coba Untuk dilanjutin lagi Tapi mau pergi kemana Jogok dengan HP yang cukup tipis Kalian harus kembali pulang Tiap dilakukan Livin di lini depan Bakal coba untuk meluarkan Round 5-nya Belum sempat di pop-up Malah meninggal Dan menyisahkan kalian Tidak ada 3 player Mencoba untuk mendefense lagi 2 million webs udah mulai masuk Basenya terbuka Finaltism Mencoba untuk memporek-porek Dengan konsentrasi Dan teman-teman AranQ Dan GPX BuzzRank Berhasil mengamankan poin Pertama mereka Oh oh Cukup berat banget Di game kali ini sih Terizalnya tadi bener-bener Targetingnya tepat banget Dia bener-bener tahu Dia harus ngincar Karena serang karir